yang baik itu adalah apa yang akan menjadi latar belakang itu yang pada umumnya seperti itu lalu disitu kalau R&D tentu adakah metode yang sudah ada dan berpikir kritis itu harus ada argumennya kalau sudah ada kenapa dikembangkan misalnya ya atau metode apa yang ada itu kenapa dikembangkan kenapa dikembangkan jadi sekali lagi kalau R&D jangan sampai menerapkan ya tapi mengembangkan ya makanya saya wanti-wanti kalau berpikir kritis itu judulnya itu jangan lalu menyebut nama dulu misalnya model BBL untuk bla 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 itu sudah bukan mengembangkan itu mengimplementasikan mengimplementasikan hanya membuat panduan-panduan itu tidak dalam kategori mengembangkan jadi masih menerapkan terapannya jadi kalau mengembangkan adalah kalau ditanya nanti BBL ini dikembangkan bagaimana sudah ada jadi yang harus di jalan metode nya dulu yang dikembangkan tapi adalah untuk apa itu kok dikembangkan kita jangan berpikirnya lalu metode ini apa ya tapi saya akan mengembangkan apa mengembangkan kemampuan apa atau mengajarkan kemampuan apa itu baru dicari dengan metode atau model cooperative learning apalagi di Indonesia beda lagi ya nah ini nanti dikombinasikan itu namanya mengembangkan ya tentu memang mengembangkan itu dengan menerapkan tapi biasanya kalau sudah sebut nama itu lalu cenderung ke menerapkan ya jadi itu gak apa namanya memancing untuk misleading kalau menyebut nama metode dulu ini ini untuk dilihat kembali judulnya apakah seperti itu atau tidak lalu ya mungkin nanti dan lain-lain banyak sekali kalau nanti pengembangan media ini ada yang mengembangkan apa media tarif apa kemana ya saya ingat itu nah itu pengembangan media itu sebetulnya urgensinya tidak lalu hanya mengembangkan media saja karena S3 S3 itu kan harus berpikir mengembangkan tidak hanya dia menelihat media gitu tapi ada teori-teori kognisi perspektif ya persepsi ada teori kognisi persepsi ada mungkin teori itu yang terkenal tentang tarif kembali media ya memang apa itu media itu mengembangkan apa ya mengembangkan dari sisi kognisinya atau mengembangkan dari sisi apa ya teori-teori harus sampai ke situ karena ini S3 jangan lalu hanya menggunakan media terserah untuk apa itu ini masih tingkat skripsi atau bahkan tesis tesis bahkan skripsi itu sudah banyak menggunakan media online media e-learning itu di S1 di teknik itu sudah banyak menggunakan itu kalau S3 kan lalu beda harus sampai pada teori tentang teori yang mendasari semua pembelajaran atau teori psikologinya teori piferistik teori kognitivistis dan sebagainya atau teori-teori banyak lagi yang teori ada media ada teori Vygotsky juga ada media dan sebagainya jadi ini gambaran dari gambaran dari latar belakang sesuatu proposal untuk disertasi ya jadi pengalaman saya itu ya namanya masih belajar ya gak apa-apa sih jadi masih numpuk-numpuk konsep lalu tanpa dikomentari itu harus dihindari ya mutip-mutip tapi gak pernah dikomentari gak pernah di apa esensinya sedara mengutip konsep itu itu gak pernah dijelaskan pada umumnya ya mau S1 S2 S32 jadi mestinya mengapa mengutip konsep itu itu kan sedara punya urgensi ya itu harus dijelaskan ya mengutip konsep yang ditutip di situ teori yang disitu harus dijelaskan mengapa kita mengutip itu urgensinya apa terhadap judul nah itu juga harus dijelaskan ini cara-cara umum ya ini nanti dari proposal apa kuliah MPP kuliah seminar kuliah apalagi penulisan proposal itu dibahas setiap dosen pasti begitu tapi tetap saja itu jarang diperhatikan nanti ketika jadi proposal kita dirujuk ya seperti itu juga ingat bahwa dosen punya kesibukan tidak mungkin melihat satu kalimat satu kalimat proposal saudara dan kalau saya mengatakan lebih dari 80% itu karya disertasinya beban pada mahasiswa ya jangan terlalu menggantungkan pada pemimpin pada dosen ya jadi saya sebenarnya tidak pernah saya biasanya kalau saya ini yang lain kan ngerasa niwong saya itu biasanya mengoreksi kita itu pada pendahuluan sudah kelihatan ini pendahuluan ini oh ini orang tidak pengalaman mulis ya oke masalah bahasanya ya tidak baik ini yang biasanya penggunaan kata di itu pasti salah biasanya salah di dipisah sama digabungkan itu kan kata kerja mungkin digabungkan kata depan berarti dipisah itu masih saja salah organisasi bahasa harus ini sudah mulai menggunakan bahasa yang bagus ini sudah mulai proposal ya bahasa bagus harus dilihat saya akan beri ini ya contoh ini ya nah kesalahan benar-benar nanti nanti ya saya buka dulu maaf ini proposal selamat selamat Wah, hebat. Sudah-sudah ada nilai saya. Carikan ini. Uyuh... Uyuh. 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 Putus. Sebenarnya putus ya. Gap tak. Gap tak. Masih tersinggara bro. Ya. Masih tersinggara bro. Pelas bro. Uyuh. Si. gaptek ini kalau malah hilang saya membuka tadi words kembalinya ke zoom mana ini saya tutup lagi aja get on the guest get on the guest list get on the guest list get on the guest list go 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 Kedul. 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 Aduh hilang. Kedul. 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 unit usaha. Menengah. Kecil. Menengah. Kecil dan menengah. Menengah. UMKM. Menengah kecil. Ya. Usaha. Emang apa ya? Mikro. Lupa. Mikro. Mikro kecil menengah. Mikro kecil dan menengah ya. Jadi berkembang seperti itu lalu muncul. Usaha-usaha seperti itu lalu muncul ada daerah. Itu ada perubahan masyarakat ya. Dari masyarakat yang umumnya petani dulu dilakukan progo itu. Sekarang menjadi masyarakat yang pada usaha mikro. Wah ini banyak terserah tenaga kerja dan sebagainya. Kira-kira seperti itu. Problematik. Ini akan pelajari seperti ada perubahan transformasi masyarakat itu. Karena vokasinya. Vokasinya dilihat daripada yang diputuhkan di training apa yang berubah budaya apa. Berubah budaya kerja. Budaya apa ini. Ini karena mereka. Nah ini backgroundnya juga seperti ini. Ini saya melihat dulu bahasa ya. Tadi saya membaca bahasa. Nah lihat. Ini tifat itu. Subjek dan. Ya ini misalnya ada kalimat. Ini efek dalam beberapa dekata terakhir menjadi agenda prioritas. Ya ini. Yang merah ini. Saya merahin ini. Karena. Masa agenda. Ini. Kan prioritas cukup menjadi agenda atau menjadi prioritas kan cukup. Ini. Ini. Ini contoh kalimat ya. Yang perlu dikoreksi. Sudah kelihatan ya tulisannya. Sempur. Sudah bisa terbaca ya. Oke. Ini contoh kesalahan-kesalahan seperti ini. Sudah mulai real mengulis. Nah ini misalnya. Ini saja kan. Ini aslinya yang hitam ini. Berdasarkan gambar. Yang merah ini juga. Gambar satu. Ini gambar satu. Menjelaskan bahwa subjek penduduk miskin di daerah. Yang biru ini tambahan. Yang biru. Ini kalau yang hitam dan merah dibaca. Berdasarkan gambar satu menjelaskan bahwa. Kabupaten Kulonprogo. Jumlah penduduk miskin. Kabupaten Kulonprogo. Dalam lima tahun terakhir. 16 Febru. Mengalami penurunan. Yang signifikan. Ya. Senuikan. Sedangkan tingkat pengangguran di Kabupaten Kulonprogo. Mengalami peningkatan tiap tahun. Kita lihat. Sebagai berikut ya. One jam. Terus menuju ke sini. Baik titik dua lagi. Ini kalimat dari sisi bahasa itu gak berhenti. Siapa yang backgroundnya bahasa Indonesia. Ini dari sini coba. Ini cara menulis ya. Sini sampai sini. Berhenti di sini. Ini karena saya hentikan di sini. Nah ini terus. Ini berikut titik dua. Ini kan belum berhenti. Terus diagram. Terus diagram. Terus diagram. Baru berhentinya di diagram. Kan lucu kalimat kok berhenti di diagram. Ini cara tata tulis yang tidak benar. Contoh. Ya. Nah ini nanti. Ini. Sudah real menulis. Menulis satu karya. Nah ini lalu. Saya koreksi ya. Berdasarkan gambar satu. Menjelaskan bahwa itu ditapus. Kalau anda ikatan yang hitam ini. Ini subjeknya mana ini ya. Sampai sini. Berdasarkan gambar satu. Menjelaskan bahwa jumlah penduduk miskin. Kabupaten Kurogo dalam. Tunggur misalnya. Signifikan. Kita lihat. Ini sudah. Sudah ahli bahasa ini. Ini subjeknya itu. Yang mana kalau ini ya. Ini tetap yang apa. Yang menjelaskan bahwa itu tetap di. Di hidupkan. Ini subjeknya kan gak jelas sih. Subjeknya gambar satu atau berdasarkan. Harusnya BPNS. Data BPNS. Eh. Gimana. Harusnya kan data BPNS. Bukan. Ini kalimat saja. Sudah melihat kalimat saja. Gambar satu menjelaskan. Tidak saya pakai berdasarkan. Nah iya kan. Ini kalau ini kan. Lalu subjeknya yang mana. Berdasarkan apa gambar satu. Ya kan. Ini kan masalah subjek. Predikat saja. Mahasiswa S3. Masih. Keliru. Ya. Keliru. Jadi ini. Ini memperhatikan sekali ini. Nah ini contoh saja. Jadi lalu. Koreksinya. Jadi berdasarkan gambar satu. Kami menjelaskan bahwa. Di hapus saja. Juramuduk Musken Di. Ini tidak hanya di Kulon Progon. Gambar satu itu kan ada. Yogyakarta. Sleman. Bantul. Nungkitur. Kulon Progo. Kok hanya di Ciplek. Kulon Progo saja. Mungkin. Maksudnya. Ini kan masalah Kulon Progo. Kulon Progo. Yang signifikan Dengan apa dibandingkan Tiga kabupaten lainnya Di sisi lain Di sisi lain Bukan sedangkan Karena ini Ini pemilihan diksi Pemilihan diksi Pilih sedangkan apa di sisi lain Kira-kira apa yang bedakan Kenyamanan apa enak Sedangkan Jadi ini masalah itu kan Apa namanya Ini pilihan diksi ya Kalau saya sisi enak diisi lain Tingkat panggilan dikabupaten Pogo mengalami peningkatan Setiap tahun Seperti pada gambar Dua Ini berikut baru Ini berikut ini Enggak ada titik Ini enggak berhenti Ini kalimatnya Titik pada disini Nah baru kita melihat Diagram berikut Nah kita lihat Yang berdasarkan gambar satu Mulai berdasarkan Gambar dua berdasarkan Nanti gambar tiga Berdasarkan Enak enggak kira-kira Kalau membaca tulisan seperti itu Ini namanya Monotun Ini harus divariasi Ya yang Berdasarkan 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 Ya bolehlah berdasarkan Nanti yang satunya Tidak mulai berdasarkan Ya lalu Setiap Gambar mulai Dimulai dengan kalimat Berdasarkan Ya Nanti Saya ubah Misalnya Berdasarkan Muter-muter itu Isi Raksesinya Mubeng Enggak nyamai-nyamai Misalnya kan dimulai Dari sini aja Bandar udara Berdampak positif Pada kehidupan Masyarakat Blah-blah Ini Perdasarkan udara Bandar udara Juga berdampak Pada lingkungan Visatawan Nusantara Kunjungan Blah-blah-blah Ini titik Jangan Jangan ini Berikut ini Tentang Tiga tahun Data Bukan tentang Rentang Rentang Tiga tahun terakhir Ini titik Jangan Jangan Titik dua Kalau titik dua kan Enggak berhenti Ini bahasa ya Ini bahasa Metodologi Baca bahasa Kan menjelaskan Tentang Titik Ya Misalnya Enggak apa-apa Berikut ini Tentang Rentang Tiga tahun Rentang Apa ini Rentang Kunjungan Wisata Mestinya Duit ini Ditunjukkan Atau digambarkan Data Nulis lengkap Ditunjukkan Atau digambarkan Oh Data Kunjungan Wisata Dalam Rentang Dalam rentang Tiga tahun Terakhir Titik Sini Jangan Titik dua Ini Tambahan Saya Biru Ya Ini Saya tunjukkan Ketika Sudah Menulis Ya Itu Perhatikan Bahasa Enak Dibaca Disutur Kalimat Betul Gramatikannya Betul Diksinya Tepat Semantiknya Kena Dan sebagainya Jadi ini Contoh Ini Masih Berasakan Dibetul 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 bahasa coba ini berdasarkan berdasarkan jadi ini monoton namanya harus diganti-ganti nah ini yang merah-merah ini saya jangan dihapus, yang biru di untuk ditambahkan ya ini saya cara ngajarin mahasiswa S1, S2, S3 ini kan S3 ini ya disertasi ini ditulis untuk menggunakan persyaratan disertasi jadi mohon ini nanti diperhatikan ini bukannya membeskreditkan mahasiswa S3 tapi ini mahasiswa S3 contohnya supaya nanti kesalahan masih banyak dari sisi bahasa ya maklum tidak apa-apa artinya kita tidak biasa menulis dengan bahasa yang bahasa Indonesia yang betul ya betul lalu beraku itu harus diperhatikan mulai belajar seperti sekarang nah ini masih berasalkan lagi ya sebenarnya jasa sambung-sambung ini panjang ini dari kalimat ini sampai ada berarti disini ya rumah kunjungan wisata tersebut tersebut memberikan peluang maka masyarakat harus mampu menangkap menangkap ya dan ini kan masih bicarakan bahwa YIA itu memberi kemanfaatan ya memberi kemanfaatan pada masyarakat peluang proko dan seterusnya ya ini hanya beberapa contoh tentang kesalahan kalimat kesalahan bahasa ya pada rasanya itu terjadi ini yang kalimat ini seiring ditetapkannya sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya ya mungkin kata kemanusiaan ya oleh UNESCO maka batik tidak hanya mengedepankan salah ketik ya mengedepankan nilai keindahan berubah visual saja akan tetapi mengandung nilai filosofi bagi masyarakat ini yang saja di merah yang bagi di merah ini kenapa coba gejala apa ini gejala bahasa ini kenapa saja di 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 merah di hapus aduh masih nyabung nih karena redundant mungkin bro ya gimana karena redundant mungkin oh redundant maksudnya visual saja iya 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 bro tanpa saja mungkin bro ini tanpa saja ya tanpa saja mestinya kenapa saja dilengkan kira tanpa saja itu pembaca sudah paham karena itu dalam ayat tidak hanya betul sudah ada tidak mengedarkan kira-kira berubah visual akan tetapi sajana sebelumnya itu serapan dari bahasa jowo mung orang mung orang mung ya orang mung neng ya kan gitu akan tetapi itu ya jadi ini sajana yang serapan tidak perlu ini ya dari bagi masyarakat loh ini kan mengendung universal profit kok bagi untuk apa bagi kalau menurut saya ini lebih serapan dari bahasa inggris not only but also tapi ini gak ada also yang saya katakan Pak Abdul satu lagi nih saya ingin ini sudah bisa terlihat lagi ya ini satu lagi di daerah lendah AOD itu ada yang salah dimana salahnya D nya dipisah di kata depan D nya dipisah di kata depan berarti dipisah sering terjadi ya sering terjadi pasti terjadi setiap mahasiswa masih terjadi kesalahan kata depan kata depan kata kata kerja dipukul dibunuh dijegal itu kan gandeng tapi kalau di daerah di meja itu berarti dipisah nah ini kesalahan umum ini mau nanti diperhatikan itu kemana saja pas pas ujian pas ujian kelayakan ini ini orang bahasa diktas kemarin dia masuk diktas udah ujian kelayakan disertasi dan dia guru bahasa dia satunya bahasa Indonesia yang uji orang bahasa Indonesia jadi di gereneng orang backgroundnya apa S1 bahasa Indonesia apa kok masih salah di pisah sampe ya itu orang yang S1 bahasa Tidak Orang hai 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 MP3 terputus putus-putus nyambung terus di daerah tadi di daerah di daerah rendah ada sinyal Oh ya ya itu tadi yang saya ingin sampaikan bahwa bahasa harus diperhatikan dari sisi substansi saya belum ngoreksi ini substansi ini pokoknya di latar belakang itu adalah fenomena itu berupa data penelitian data BPS atau reputasi kalau kestadi reputasi lembaga itu berprestasi siswa di sekolah itu lalu apasih prestasinya juara berapa itu kalau kestadi tapi nanti kalau R&D nanti luas sehari itu luas apa yang akan dikembangkan, mengapa dikembangkan dikembangkan, mengapa critical thinking dikembangkan, alasannya apa lalu adakah modelnya sudah membangkan critical thinking kalau belum ada, belum ada itu kalau dijawab belum ada apa itu karena kita tidak punya informasi atau malas mencari informasi nah itu masalah ya saya kira itu mungkin ada pertanyaan saya isi bahasa ini contoh-contoh kesalahan tadi mudah-mudahan tidak mulai untuk diulang pada saudara sekalian jadi memulis bahasa tidak mutun tidak terlalu panjang paragrafnya terlalu panjang ya paragraf itu dari tiga ya minimal ya paragraf, kalimat, itu tiga ya pernyataan lalu argumen satu pertanyaan, kalimat, pernyataan lalu argumen lalu yang ketiga itu ada kalimat apa namanya, kalimat menyimpulkan itu paragraf, rumusnya itu tadi sudah dicontohkan beberapa kesalahan pemilihan diksi, logika kalimat sampai subjek predikat, objek keterangan ya yang memang menjadi titik lemah bagi yang belum terbiasa namun ini Prof, untuk kita kan terbiasa yang untuk jurnal ataupun proposal dan lain sebagainya itu ketika menghindari similarity kita kan dihancurkan memang para fresh ketika nanti dicek, diturnitin atau grammar nah kadang itu kita tidak peduli dengan subjek predikat, objek keterangan yang penting lolos similarity nah itu mungkin tekniknya nanti ketika untuk menulis proposal ataupun di karya disertasi itu karena ya itu mau tidak mau menjadi tantangan juga ketika subjek predikat, objek itu yang penting tidak similarity lah gitu loh itu kira-kira tekniknya atau oh iya ya kedua-duanya harus dipenuhi sebenarnya itu lalu iya terjadi itu tapi yang samping itu tesis itu tesis itu saya saya curiga memang curiga oleh soalnya kan kok tiba-tiba jadi tesis dan tesisnya itu se-level S3 karena apa pakai model struktural ya model struktural SEM itu ya wah kok kita jadi ini saya jadi curiga coba dicek mbak ini similarity-nya similarity-nya ternyata dicek berapa persen 60 persen ya sudah ya kamu gak bisa parah kan berapa persen paling sedikit terutama ya mungkin sekitar 30 nanti terus diulang lagi ya ini sudah dugaan saya betul jadi ini ini banyak plagiasi wah terus dirubah nah kira-kira yang merubahnya kan cuma di dannya dihilangi wah jadi gak karuan lalu ini kamu ini bisa bahasa besar lucu pokoknya jadi emang lalu menjadi rendah menjadi berapa sebenarnya tanya dicek sekitar 25 problem ya problemnya tapi tabeh rusak itu kalimatnya itu rusak kira-kira mau dibahas di sini nah ini trik-trik masalah ya ada maaf tidak mudah-mudahan tapi ini pengalaman saya ini jangan jangan seperti itu karena ini ya ini dugaan saya karena dia memang sudah lama gak lulus-lulus lalu ya pokoknya jadi ya jadi cepat sebulan ini jadi jadi tenang jadi ya akhirnya saya ikut ikut mengoreksi disitu ini semua dikoreksi semua saya cek salah saya suruh mengoreksi lagi ini salah mengoreksi lagi walaupun terakhir gak tahu tapi ini kan sudah berubah kira-kira similaritynya ya kira-kira ya sekitar tiga bulan gak apa-apa ini ini contoh jadi kedua-duanya harus dipenuhi similarity sama kalimat lalu parafrase itu kadang-kadang tidak lengkap memang asal asal kadang-kadang kan ini yang di parafrase itu kutipan yang panjang jadi bernomor-nomor ini gak ada yang bernomor ya kutipan yang panjang perlihatan di bab dua itu ya bab dua panjang-panjang ya itu penulisannya itu kutipan datar itu jangan dikutipan datar ke kanan seperti paragraf itu itu tesis atau risetasi atau jurnal jangan ke bawah ke bawah itu nanti format buku format diktat ke bawah satu dua tiga empat kutipannya panjang sampai sepuluh ya itu format kutipan ya seperti apa gak seperti disertasi harusnya dikutipan walaupun dikutipan tapi memanjang gitu yang mendatar bukan ke bawah urutannya satu dua tiga nah itu salah satu cara menulis cara menulis lalu apa namanya sama apa namanya parafrasenya itu kan ya pokok intinya itu tidak berubah maksudnya parafrasenya itu jadi kalimat dirubah tapi intinya tidak berubah isinya tidak berubah kalau berubah nanti sedara tentang ucap karena saya bukan penerbangan seperti itu kok ya kalau ya kalau dia gak ngerti kalau dia ngerti ini kok salah temudupnya padahal saya benar-benar seperti itu jadi intinya pendapat dia itu sama intinya tapi kita rubah kalimatnya itu namanya parafrasenya gitu ya jadi itu bisa dipenuhi ya itu kan kalau saya kan misalnya berikut titik dua berikutnya bukan kalimat sempurna kan gak apa-apa kalau seperti itu kalau titik dua kan itu belum selesai jadi satu menghubungkan ini ya cuma satu kata tiga apa ananya mengambil tindakan ini kan cuma dua kalimat mengambil tindakan ya cuma ada subjek sama predikat lalu gak ada keterangan gak masalah itu yang pokoknya itu ada predikat sama subjeknya ya mungkin di terakhir ada keterangannya ya itu semuanya merujutkan dan sebagainya gitu ya jadi sualannya dipenuhi kalau para pesan memang biasanya kaprasa itu kan abur-abur itu biasanya titik dua jadi kalimatnya masih nyambung dikit-dikit gak apa-apa cuma dua kata tiga kata kadang ini yang untuk jurnal internasional itu kan kita terjemahkan kadang itu juga ada makna yang berubah memang tapi ya prinsipnya kita juga menyesuaikan dengan substansi dari yang kita kutip akan tidak berubah terlalu jauh ya ya jadi ya kalau harus tidak berubah substansinya walaupun harus lebih panjang biasanya kalimat Indonesia lebih panjang kalimat Indonesia kan tidak efektif yang efektif itu kalimat kalimat bahasa Inggris lebih efektif daripada kalimat bahasa Inggris lebih efektif itu kalimat bahasa Inggris itu efektif kalau menulis sastra aman menulis ya jadi rasanya banyak sekali yang terkait dengan itu bahasa Inggris itu banyak yang efektif ya kan itu istilah saja kan efektif bahasa Inggris itu akurat efektif simpel itu simpel ya ya mingkli 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 kalau di bahasa Indonesia kan panjang itu mingkli mingkli apa benar di ujung tanduk di ujung tanduk enggak ada lain-lain laki mingkli mingkli banyak sekali jadi kalau bahasa Indonesia panjang bahasa Inggris juga sama hampir sama jadi lebih panjang enggak apa-apa tapi tidak mempah substansi karena nanti kan kalau parafasa kan bisa dua spasi ini ya kalau tidak di parafasa kan harus satu spasi diketiknya karena aku akan kelimat langsung nah ini pada cara penulisan nanti dibahas mungkin ya dibahas di sana tapi daripada nanti dari sekarang aja mulai mulai proposal sudah sudah kita lakukan penertiban bahasa ini dengan baik selain juga bahasa baku ya istilah baku banyak sekali bahasa baku sintaksis itu misalnya kreativitas itu banyak yang yang salah nulis pakai V pakai F ya tapi banyak yang pakai F juga kreativitas apalagi banyak ya validitas inovasi 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 inovatif itu pakai F pakai V ini kan istilah teralunya harus bisa di pelajari tinggal buka di Youtube di internet banyak istilah-istilah yang bukan ya ini 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 juga coba lihat mulai kalimat yang itu tidak boleh ini kok yang kok di depan kalimat itu itu tidak boleh ini sudah saya koreksi ini ini kalimat ini yang yang kok yang moralitas ini subjek kok yang ini kamisnya disamu aja yang ya itu itu gak boleh ya yang ini ini sudah saya koreksi di kedua kalimat ini salah menurut bahasa manusia yaudah ini yang cantah ya jadi yang ini salah ini gak boleh demukai kalimat itu ya nah ini jantah banyak ternyata dari ini ya namanya bukan penulis ya tapi ini nanti sudah sudah lulus dokter kan banyak menulis makalah seminar atau mungkin jadi narasumber itu kan menulis menulis karya ilmiah yang tidak disertasi mulanya disertasi sebenarnya dari tesis skripsi ilmiah tapi kok ya banyak yang masih salah kenapa karena tidak terbiasa tulis saya pikir itu mungkin ada lagi yang komen mau tanya bro ini beberapa masih menjadi perdebatan dan masih menjadi apa ya keraguan-raguan kami begitu terutama penggunaan penggunaan kata dimana dimana oh ya dimana dalam sebuah kalimat kadangnya misalkan ada kalimat pembelajaran yang inovatif dimana guru menjadi nah begitu bro ya ya dimana itu memang peralian bahasa inggris which or that jadi kalau bahasa inggris memang tidak ada which jadi kalau bisa diusahakan tidak ada dimana ya 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 bahasa inggris tidak dimana tidak boleh karena dimana itu menanya sesuatu tidak ada ya ya jadi usahakan kalau ya kalau terjemahan pakai which itu ya dimana karena terjemahan itu pakai which kadang-kadang terjemahan itu kalau pakai ini pakai google itu ya ngaco dibalik misalkan ngaco di inggris yang ngaco jadi google itu hanya membantu kalau sudah bisa menguasai ya kalau saya walaupun saya sedikit bisa bahasa inggris lebih baik kalau menulis bahasa inggris itu saya serahkan ke balai bahasa sana ya tolong diterjemahkan aku mikir sesasi walaupun saya sudah menulis disertasi tesis tapi dalam bahasa inggris tapi ya karena sehariannya itu enggak bahasa inggris bosoh jowo bosoh macam-macam ya raso ngulis bahasa inggris bukan prediksi aja saya harus waduh ini buka taurus tesaurus apa ya baiknya itu karena kita enggak mengapa kursa katanya enggak menguasai kalau saya ngomong bahasa inggris lulus bahasa inggris mungkin menguasai jadi tapi yang yang jelaskan nanti ini ya ya saya seluruh coba apa namanya itu saya menulis paper dan bahasa inggris ya jadi terima artinya pada bahasa inggris karena internasional seminar sudah cukup baik di cek semua baik sebab saya suruh ngecek kan berdua turun di cek guru bahasa inggris di sana di sekolah dia kan sama direktur seorang sekolah tinggi itu turun di cek dosen bahasa inggris ternyata ya cuma sedikit yang salah kira-kira ada tiga-empat yang salah tambahan artinya saya bisa cuma kalau saya buat jurnal itu saya bahasa indonesia bagus terus saya serahkan ke bahasa translator aja jadi gitu aja jadi gak usah belajar bahasa inggris kalau bahasa inggris nanti abstrak misalnya daripada google melarai bingung pemimpin bantunya itu lagi dimana itu usahakan dihindari meskipun kadang-kadang ya kok cocok dimana saya gitu sama aja tapi anjuran orang bahasa dimana juga digunakan semua sesuatu mungkin bisa diganti kalimat lain itu mungkin ada lagi ya ini kita mencerahkan bahasa yang ini dari sisi cuma kosa kata menggunakan kalimat subjek predikat dari penyambungan paragraf itu mengalir paragraf satu dua satu konsep tapi sambungan satu paragraf satu ke lain lainnya lainnya satu ke lainnya dua itu mesti nyambung ya kalau masih sambungan tetap ada sambungan ya tapi kalau sudah membicarakan yang lain tentu pakai heading ya pakai heading headingnya itu biasanya ini masalah prestasi terus yang berikutnya pembelajaran itu pakai heading sendiri jadi tapi tetap pembelajaran ya meskona bisa dibagi-bagi ya ini masalah tidak mudah karena pembiasaan dan ini ya saya bisa ngomong ini karena memang setiap hari ketemu yang sebegini begini jadi akhirnya saya faham juga bahasa Indonesia yang benar kalimat redikat dan sebagainya akhirnya afal walaupun dulu juga gak ngerti ya gak bisa diperhatikan jadi sekarang digunakan dalam bahasa Indonesia ya akhirnya harus belajar ya mungkin itu saya ada lagi silahkan ini masalah bahasa dulu substansinya nanti ya pokoknya tadi substansi di pelatang-pelatang itu hanya fenomena tapi itu tambah-tambah nanti ada kalimat pengantarnya sudah seharus ada ya sebab nanti smooth ya harus nanti yang pokok substansinya dalam ujian kelayakan disana apakah permasalahan dukung dalam latar belakang apakah latar belakang mengandung mengandung fakta atau empiri atau data-data tadi itu ditagi nanti di ujian di ujian apa kelayakan banyak sekali poinnya itu kan suatu saat ini ya gambaran kelayakan yang ditagi seperti itu terus yang identifikasi masalah itu apakah ini sebelum nanti ya nanti ini bab satu nanti ada identifikasi masalah itu sub-bab dua ya apakah permasalahan ini pada identifikasi masalah itu punya atau digaitkan ada dasarnya pada latar belakang ada kaitannya ada baga kalimatnya jadi terus jadi gak ada identifikasi masalah terpisah sama sekali ya ini kalau saya lihat ini enggak ini ya ini masalahnya ini maaf ini saya potong itu kadang-kadang kok ini dari mana kok isilahnya mak betudu tiba-tiba ada di situ gak ada di latar belakangnya gak ada faktanya kok ada-ada lalu ada identifikasi masalah seperti itu lainnya bahwa misalnya guru tidak kepenten atau biasanya kan begitu ya mudahnya mesti ada itu apa pembelajaran guru di kelas di SD ini atau di apa di kelas di SD sekolah SD tidak menggunakan metode yang bervariasi itu gampang banget ngomong itu pasti ada itu dari mana kok ada nanti kalau ini siapa yang mengatakan seperti itu dimana harus ada hasil penelitiannya jadi identifikasi masalah itu bukan hal yang jelek-jelek tapi harus berdasarkan pada fakta pada latar belakang nah ini nanti belajar nulis bab satu ya ini garis besar tapi mungkin tidak akan bisa disimplementasikan satu persatu tapi nanti rambu-rambunya saya yang berikan tadi lalu formatnya proposal nanti download silahkan pada download hanya ada di web pasal atau di kalian di pasal ya di fakultas belum ada tidak tahu ya saya lupa kalau di vip ada ya kalau di pasal ya biasanya memulaikan yang di pasal itu kalau R&D beda dengan yang kistade beda yang lain nanti isinya beda-beda oke saya rasa itu mungkin masih ada perlu di klarifikasi kalau kalau enggak saya pikir cukup ya tinggal praktiknya menulis ya lalu ada berapa yang saya sampaikan suatu teori ya menulis proposal sudah jadi proposal ayem ini saya ayem ya eh saya kira itu cukup sekian dan sekali lagi atau mungkin siapa yang ketua kelasnya mengumpulkan semua disetorkan ke ketua kelas boleh ini judul jadi nama jadi nama judul lalu apa namanya ya kelas atau apa ya judul aja ya judul kan background sudah saya tanyakan semua background ini sudah klarifikasi ya sebenarnya nanti background itu penting setara selaras karena akan membantu saudara dalam ini dalam memahami apa yang sudah teliti itu kalau sama saya gak punya background ya bingung tenang ya jadi jadi ini nanti kalau bisa sejauh mungkin ada background yang mendukung kalau gak terpaksa ya mau gak tanggung siap sendiri ya belajar yang banyak tentang itu ya tapi kalau gak sesuai dengan background S1 atau S2 nya yang banyak S2 nya itu kan S2 rumahnya harus harus menuhi itu yang harus dirubah mindsetnya ya jadi nanti kalau tematik nanti masih aja buat tem pembelajaran tematik ini kok tematik lagi jadi temanya itu sebagai fokus nanti jangan membuat masih ada ya membuat belajar bahan acar yang tematik ini seperti tesis itu belum level 9 masih level 8 dan itu banyak itu banyak karena nanti pekerjaan itu banyak temanya memang tema nanti panduan guru untuk tema ini kegiatan pelajaran untuk tema ini kegiatan yang akan difokus nanti temanya dipilih tapi pembelajarannya bukan tematik nanti pelitian bukan tematik tapi nanti dicobanya tematik uji cobanya tematik karena di SD kalau gak tematik kan gak dilarang haram nanti yang diukur adalah yang akan di pada tema apa kemampuan apa yang diukur kira-kira begitu memang agak dikdas itu rumit karena guru kelas guru kelas terus supaya dosennya menguasai semua itu dari dosen kan enggak juga kalau gurunya memang guru kelas gurunya yang menguasai semua tema bukan mapel jangan menentu pada mapel dikit-dikit tapi kompetensi dasar basic skill matematik juga ada itu tapi kalau dikasih soal dosen itu dari dari ras guru SD jadi ini artinya kemampuan dasarnya dikuasai mendasar basic skill itu apa yang harus di harus difahami saya sudah saya bicarakan basic skill itu apa setiap bidang studi itu ada basic skill jadi tema itu adalah menggabungkan basic skill menjadi satu tema saya pikir itu cukup sekian ya hari ini cukup sekian mohon maaf kalau ada yang kurang selamat belajar Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Assalamualaikum Assalamualaikum Wabarakatuh Matonu Won Prof Matonu Won Prof Matonu Won Prof Tak sayang Assalamualaikum Assalamualaikum Sung Auft Terima kasih.